Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ini pasal daripada gurunya Oke coba kita tengok guys Saya kurang faham juga ini Mungkin dikatakan tadi itu ada yang mengatakan Nah ini dari Anissa Ivana Ahmad Ahmad Pemuda Teladan Malaysia Insya Allah Oh syahid di Turki Oke langsung saja kita upload video guys Let's go Ini adalah pusara Ahmad Ammar Dalam kawasan kekuburan Ayyub Sultan Misi menjejakkan Pemuda bayangan hijrah Wow Antara dunia Islam Dia boleh jadi Apa itu satu jambatan Satu perhubungan Satu jalanan yang kukuh Oke Saya baru tahu ini guys Jadi hari ini kita bertemu dengan Guru Ammar yang awal Di Turki Di Malaysia waktu itu Iaitu Abdullah Doan Dan dia cukup Kerap ke kubur Ammar Menanam bunga Menjaga kebersihan MashaAllah Petang-petang Dia akan jarak Yang ikut masa dia Apa ini gurunya beliau ya Ammar memang Spesial Saya memang Jumpa Ribu-ribu orang Malaysia Dan kenal ratus-ratus orang Malaysia Dengan secara dekat Tapi Ammar lain daripada yang lain Yang terutamanya Yang sentiasa saya rasa dengan Ammar Walaupun dia kecil daripada saya Mungkin dalam 15 tahun Kecil daripada saya Saya sentiasa rasa Macam dia lagi tua Saya lagi muda Macam dia ustaz Saya pelajar Macam dia sheikh Saya murid Rasa macam itu Dengan Ammar Sebab dia satu Kami panggil Kiamalah Kiamalah itu Kebesaran Dia ada satu Apa itu Heibah Heibah itu Macam kebesaran Kamu rasa Di dalam diri dia Contohnya Kami duduk Apa itu Minum teh Berjam-jam kami sembang Apa Dia apa itu Pergi baca buku dia Apabila saya tanya Ammar Jangan buat macam ini Marilah dengan kami Dia secara halus Secara halus Tanpa Sakit hati kami Dia kata Reda Allah Dimana Saya disana Kalau Allah Sudah reda Sudah terima Orang lain Tak terima pun Tak apa Kalau Allah Sudah makbulkan Orang lain Tak kebulkan pun Tak apa Yang penting Reda Allah Selagi ada Reda Allah Insya Allah Saya akan ikut Tapi Dia begitu Ini Secara yang sangat Halus Kamu tak rasa Sakit lah Okey lah Kamu sambung lah Macam tu Kamu pun akan Galakkan dia Supaya dia Apa itu Teruskan Dia punya pelajaran Dia punya apa itu Pendidikan Memang Ini satu Dia punya Spesial Dia punya Spesial Jadi itu Pasal Semasa Bukan dengan Saya saja Saya bersama Kawan-kawan lain Saya tak pernah Nampak dia Ketawa Sampai Apa itu Hilang diri Tak ada Dia kawal diri Sintiasa kawal diri Tak pernah Apa itu Dia macam Apa itu Nafsanilah Sudah Tak pernah Nafsan Sintiasa rahmani Sintiasa rahmani Ini hafal Dia hafal Libi Coktanya Tampunah Dia apaytu Kurang Daripada Apayang kami Apayang kami Sintiasa Apayang kami Burçaramah Pun Kami Tanya Apaytu Dia Bu Yapandangan Apa Kamu Fikir Apayang Kamu Bulum Certa Habis Dia Boleh Cilaskan Kami Apayang kami Bulum Certa Pum Dia Boleh Certa Boleh Kepada Kami Masya Allah Jadi Memang Apaytu Adusatu Firasa Pada Dia Ada Satu Firasa Yuhambil Allah Kalau Dari Peribadi Dia Kebersihan Baju Dia Kemas Katil Dia Tilem Dia Suma Memang Suma Kemas Sebab Dulu Kan Askar Dia Pergi Sekolah Askar Juga Jadi Memang Dia Orang Yang Rapila Tak Pernasai Napa Apayang Dia Tadi Yang Kemas Sintiasa Kemas Sintiasa Kemas Sintiasa Bersih Sintiasa Kemas Dan Bukan Orang Yang Gopo Tapi Cepat Tak ada Ruang Kosong Dalam Umur Dia Tak ada Santai Santai Dia Nak Santai Dia Nak Rehat Rehat Dengan Benda Yang Apa Itu Contoh Dia Dah Rehat Satu Benda Dia Pergi Baca Buku Dah Pernah Dengan Baca Buku Dia Buat Benda Lain Memang Apa Itu Tak Pernasai Apa Itu Tak Pernasai Nampak Dia Main Game Masya Allah Tak pernah Saya Nampak Dia Tengok Youtube Kosong Kosong Apa Itu Yang Tak ada Faidah Memang Apa Yang Dia Buat Pasti Ada Faidah Saya Nampak Macam Itulah Sebenarnya Saya Nampak Satu Benda Dalam Umur Saya Orang Orang Yang Orang Orang Yang Macam Terlalu Takwa Bukan Maksud Saya Bukan Terlalulah Tapi Lebih Memang Apai Itu Takwa Sı Minkun Boleh Kadang Kadang Dünyaya Susah Untuk Diyor Orang Hidup Dan Sayın Ampa Orang Orang Masyam Tuh Allah Nama Ambil Bukan Sıca Ambar Sayın Adına Ampa Bu Berapa Orang Nagila Memang Apai Itu Sudah Sebab Diya Bak Apai Itu Bukan Sayın Amel Lübihi Apai Apai Saya Cengap Bak Malay Tahap Mereket Di Apa Itu Dia Punya Caralah Begitulah Ambar Allah Ya Ham Masya Allah Ini Allah Saya Baru Tahu Kalau Teman Teman Tidak Request Ini Tidak Ngerti Saya Pasal Ahmad Amar Ini Daripada Allah Daripada Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Ini Memang Spesial Anak Jadi Ketika Kita Ngobrol Ataupun Menjelaskan Suatu Ilmu Ataupun Cerita Pasal Pelajaran Apabila Itu Terputus Nanti Dia Bisa Nyambung Allah Berarti Dia Memang Wow Keren Ya Allah Malu Saya Aduh Masya Allah Mari Kita Kirimkan Fatihah Kepada Beliau Al-Fatihah 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 Amin Amin